Mulai 12 Juni 2023, PT KCI dan PT KAI merbolehkan pengguna KRL dan kereta api jarak jauh tidak menggunakan masker di dalam kereta maupun di stasiun. Namun ada beberapa persyaratannya. Apa saja? Kita simak laporan rekan Glorinata dan judul kamera Fani Maulana dari stasiun KRL Tanah Abang. Sesuai dengan peraturan atau surat edaran dari Kementerian Perhubungan No. 17 tahun 2023 tentang protokol kesehatan di masa endemi COVID-19 dan juga sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat yang baru saja mencabut aturan penggunaan masker baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Namun tetap saja ada persyaratannya. Bagi penumpang yang menggunakan jasa KRL yang boleh mencobot masker adalah penumpang yang dalam keadaan sehat kemudian penumpang tidak beresiko menelarkan dan juga tidak beresiko tertular COVID-19. Penumpang yang boleh mencobot masker pada saat berada di dalam kereta dan juga di dalam stasiun adalah penumpang yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Minimal adalah dosis booster ke-2 atau dosis ke-4. Dan terlihat saat ini di stasiun Tanah Abang meski masih banyak sekali masyarakat ataupun para penumpang yang menggunakan masker karena mungkin sudah menjadi kebiasaan. Sebenarnya kan sudah kebiasa saja sih, sudah berapa tahun ini kan pakai masker terus kan bahkan di kantor juga masih pakai gitu. Jadi kalau di kereta, walaupun misalkan sudah ada peraturan untuk lepas masker tapi kayak lebih ngerasa aman saja gitu kalau pakai masker soalnya kan kadang orang juga virus-virus yang lain kita nggak tahu ya Mbak. Jadi untuk apa ya, safety saja sih. Kita kan nggak tahu kan namanya penyakit kan bisa datang dari mana saja. Tapi sih kita berharap ya semua cepat selesailah biar kita semua aman gitu Mbak. Atau mungkin sudah kebiasaan juga ya pakai masker. Iya, iya betul sudah kebiasaan juga. Jadi kalau nggak pakai masker ya gimana gitu. Masih nyaman aja sih pakai masker. Justru udah terbiasa pakai masker jadinya lebih nyaman pakai masker. Kalau untuk di luar ini ya. Kalau untuk di dalam kereta ya. Dalam kereta. Karena ramai juga kan. Dia lebih nyaman, karena udah terbiasa. Dan tentu saja demi kebaikan dan juga kesehatan bersama dari pihak PT KCI, PT KI menghimbau kepada seluruh penumpang, pengguna jasa KRL dan juga pengguna jasa kereta api jarak jauh untuk tetap menggunakan masker pada saat berada di dalam kereta untuk menghindari virus-virus penyakit lainnya. Misalnya seperti flu dan juga batuk dan tetap dihimbau untuk menjaga protokol kesehatan misalnya selalu mencuci tangan secara berkala. Dari Jakarta, Glorina Tavani Maulana, Metro TV.